Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you Kaifah haluh, Alhamdulillah anabih hoy Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, pb 6 Udin rajin merawat tubuh Udin tampak bersih dan sehat Tubuh dan pakaian Udin selalu bersih dan wangi Udin selalu mengganti baju yang kotor Setelah itu Udin membantu ibu mencuci bajunya Udin biasa membantu ibunya Taukah kamu cara mencuci baju? Perhatikan gambar Udin mau mencuci baju Gambar yang pertama Udin memisahkan baju yang berwarna terang dan baju yang berwarna gelap Gambar yang kedua Udin memberi air pada baju yang terang dan dikasih sabun Diucek-ucek-ucek-ucek Gambar yang ketiga Udin memeras dan membilas bajunya Yang keempat setelah diperas sampai kering Dijemur dikerik matahari Setelah bajunya kering Udin menyetrika bajunya supaya rapi Udin dan teman-teman bermain bersama Bermain sambil mengurutkan bilangan Setelah bermain mereka tak lupa memisahkan tubuh Tubuh yang terawat pasti sehat Perhatikan gambar berikut Siti yang pakai baju Seraga memakai kerudu Nomor bajunya 2 Edu bernomor 5 Udin bernomor 1 Dayu bernomor 4 Dan Lani bernomor 3 Urutan maju berarti Udin nomor 1 Bengi nomor 2 Siti nomor 3 Lani Dayu nomor 4 Dan Lani nomor 5 Jika diurutkan mundur berarti Siti nomor 5 Edu nomor 4 Udin nomor 3 Dayu nomor 2 Dan terakhir Lani nomor 1 Sekarang perhatikan gambar berikut Nanti diurutkan dari yang terkecil Ditulis di tempat yang tersedia Tapi ini nanti dikerjakan di buku tulis Gambar berikutnya diurutkan dari yang terbesar Dikerjakan juga di buku tulis Oke Anak-anak Sekian Pelajaran dari Ustada Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrohabilalamin Dan doa penutupan jelit Subhanakallahumma wabihamli Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilai Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you Goodbye Jangan lupa diurutkan dikerjakan tugasnya di buku